Baga tuh bilang gak punya keturunan Ada hal kan waktu itu tau lah ya Saksinya barita Saya pernah juga di fitnah sama dia nih Gak punya anak gara-gara saya gak ngaceng Makanya gini setiap dia dibully sama haters Kenapa dia selalu membawa-bawa nama mantan suami Itu yang saya sesali Contoh lagi lah Contohnya salah satu contoh Tuh selalu bawa nama lakiku weh Padahal gue mah udah move on Dia kan wanita terhormat kan katanya Gak pernah berhubungan suami istri sebelum sah Otomatis dia sedang menceritakan suami-suaminya yang sah kan Ya gak? Arti gak? Ini dia kalau lagi gak apa-apa Jadi pertama ini laki Ya kan? Yang kedua dia nih Nih Bawa lagi Selalu Selalu bawa nama suami pertama Selalu bawa nama suami pertama Laki pertama Berarti situ yang pansos siapa? Jujur Betta Sebenarnya gak ada yang pansos sama suami Kan dia kan mengaitkan orang lain kan? Artinya dia sedang mempansoskan orang lain Dimasukin di pertanyaan orang lain ke dia Tinggal aja jawab Tapi kenapa masih belum merasa dia pansos? Karena dia ngebut mantan suami Laki pertama Suami pertama Sampai ini ada lagi Nah ya Ini kan suami pertama Berarti gue Ya kan? Karena secara negara gue suami pertama Ada lagi nih Dia lagi konten sama si Ruben Gue gedep Kenapa sih Selalu bawa nama gue Terus Tapi gue nya di jelek-jelekin Padahal gue nya gak jelek-jelek amat Perbuatannya Kalau mukanya gue gak tau ya Orang beda-beda kan Ada yang bilang gue jelek Maksudnya Akhlak yang sejelek itu kah Akhlak gue Waktu gue jadi suaminya dia Dia waktu itu masih sama si Angga Dia lagi bikin konten sama Ruben Dia jariin gue lagi nih Bukan berarti aku malu dulu Bisa tuang kayak gini Tapi itu kan orang-orang bilang Dari suami pertama Sampai suami ketiga Kok gak ada Apaan hamilnya gitu Suami pertama Aku gimana mau hamil gitu kan Dimana aku mau hamil Dia susah menutupkan Semua orang udah tau Semua orang udah tau Susah di umum untuk mengungkapkan Ya kan Jadi omongan ini kan Menjermus jelek Negatif Tunggu 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 Saya jadi pengen Tes baik lagi nih Sama Bang Ipul ya Dia selalu ngomong suami pertama Kama Kaki gua Bang Ipul Tidak ada segala macem ya Mas Ipul Bang Ipul menganggap Kalau dia tuh Lebih-lebih dari Kalau pokoknya garang Garang Kasar Tapi ada keinginan Bang Ipul gak sih Pada saat masih deket sama dia Oke Oke Bang Ipul ingin Membuat dia tuh jadi Wanitanya bersahalit ya Oke Oke kita jawab dulu Ini Ini tiga fiti Yang dia selalu bercerita Selalu pansos Dengan menyebutkan Laki gue Suami pertama Ini salah Kalau dalam tata bahasa tuh Dia udah 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 salah lah Cukup aja Kalau ditanya Mbak Dewi Kalau Kamu tuh mandul emang Saya gak mandul Kalau mau pansos Yang baik gini ya Tanyakan sama Bang Ipul Jamil Sebagai saksi Kalau saya dulu pernah Mengandung anak Ini memang Malah gue pernah Mengandung juga Seperti tutupin Kan dia bilang kan Ya harusnya Dia bisa tahu lagi Gitu Jadi Kejadian dia pada rumah tangga Salah-salah sama Dengan tahun 2016 Kenapa saya Saya Apa namanya Bisa berkata Seperti itu Karena memang Dia ini begitu Jadi Ngejelek-jelekin sekali Padahal Mbak Ipul Jamil Selama saya Cerai dari dia Sampai saya Sebelum masuk penjara Gak ada tuh Saya difitnah begini Saya dibilang Home rank Dibilang Jelek-jelek Gak ada Begitu ada Medsos aja Gak ngerti Dia ini ada haters Ya dia memanfaatkan Momen 2016 Nih Sekarang logikanya begini Dari perceraian kami 2009 2005 Eh sorry 2008 Kami rumah tangga 2005-2008 Ya kan Saya dalam rumah tangga Itu gak ada yang namanya Saya berserikus Sama laki-laki Seperti yang dia ceritakan Katanya dia Pernah mengaku Di salah satu konten Ada juga disini Katanya dia melihat Tapi dia gak berani Nyebut nama Saya apa Gimana saya gak mau Terima kasih telah menonton